Sekarang satu rumah kapal operator transmisi TVRI yang terletak di desa Aimere Timur, kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Ludes terbakar pada minggu dini hari 3 Oktober 2021. Masyarakat sekitar lokasi kejadian mencoba melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya, tidak berhasil karena api kian membesar dan hanya sedikit barang yang dapat diselamatkan dan tidak terdapat korban jiwa. Kobaran api akhirnya dapat dipadamkan beberapa jam kemudian oleh masyarakat dan anggota Koramil serta Polsek Aimere. Satu rumah kapal operator transmisi TVRI Entity yang terletak di desa Aimere Timur, kecamatan Aimere Kabupaten Ngada, Ludes terbakar pada minggu dini hari. Sekitar pukul 00 lebih 30 menit api menganguskan barang-barang, menyisakan puing-puing. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Masyarakat sekitar lokasi kejadian mencoba memadamkan api dengan dibantu aparat Koramil dan Polsek Aimere dengan peralatan seadanya. Kobaran api berusaha dibatasi agar tidak merampat ke rumah karyawan lainnya. Tidak banyak barang yang bisa diselamatkan karena saat kejadian, penghuni rumah dalam keadaan tertidur dan baru sadar ada kebakaran saat dibangunkan oleh warga sekitar lokasi kejadian. Rumah operator transmisi yang dibangun pada tahun 1995 ini cepat sekali terbakar karena bahan bangunan yang sudah lapuk termakan usia. Wendelina Gesa, saksi mata yang pertama kali melihat adanya kubaran api menuturkan, dirinya kaget ketika melihat ada kubaran api di rumah operator transmisi dan langsung meminta pertolongan kepada masyarakat lainnya. Beruntung warga sekitar lokasi langsung menyelamatkan penghuni rumah serta mencoba melakukan upaya pemadaman dengan peralatan seadanya. Saya itu keluar WC, terus saya lihat ada silu api, jadi saya langsung teriak tetangga, terus tetangga langsung datang. Pada saat diulit stasi seperti apa? Api sudah besar, api sudah besar sekali. Ada tidak upaya masyarakat sekitar ini? Oh, banyak, apa maksudnya, masyarakat langsung datang. Ketika saya teriak, semula mempaku, teriak-teriak tidak lama masyarakat datang, bawa dengan ember. Hanya kita bantu, tapi tidak bisa, api terlalu besar. Tambah ini rumah ini ditinggali, itu? Iya, ditinggali. Terisak lupa, saya lakukan, tapi tidak bisa? Tidak bisa, sangat tidak bisa, karena apinya terlalu besar. Airnya tidak cukup, kok. Sampai dengan saat ini belum diketahui sumber api berasal dari mana, dan warga sekitar lokasi kejadian masih berupaya memadamkan sisa-sisa kebakaran, dan sedapat mungkin membantu korban kebakaran yang hanya menyisakan pakaian di badan. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI Entity.